Hai Halo guys Gimana kabar kalian semua Semoga kabar kalian semua selalu sehat Dan baik-baik aja Dimanapun kalian berada ya Oke guys Jadi di video kali ini ya Kita mulai dengan Unboxing Jadi ini paket susulan ya guys Setelah paket yang kemarin Yang terakhir kami unboxing Ternyata masih ada Paket lagi kata mbak Nataya Lebih berat ini Ini kayaknya lebih berat dari yang kemarin ya Jadi ini paket susulan Pengirimnya masih sama Dari mbak Nataya By the way Kiriman dari mbak Nataya Yang sosis kemarin guys Habis Tinggal toplesnya sama bungkusnya doang Saya yang habisin Oke langsung aja kita unboxing Bentar sabar Tahan nafsunya Kita lihat ini Ke teman-teman ya Ini dia Ini guys Nih kirimannya ya Tuh Kita lihat satu-satu Jadi yang pertama Ini ada Kita buka ya Bubble worknya Ini dari Prones Abon daging sapi Beef floss Tuh guys Tuh guys Hi Mbak Nataya ini Oh Oh Ini langsung bisa dimakan ini Iya Iya Ini gak perlu dimasak lagi nih Kayaknya ini Tinggal makan ini ya Ini yang selanjutnya Ada Sarden Dari Pronas juga Ini nak Ada Ada tiga Sardennya Sama ini Sama ini Iya Ini enak Ini dicampur Ini Ya buka Enak ini dicampur Ini gengs Nah Ini apa ini mah Oh Itu Cornet Cornet Ini bisa dibuat sandwich 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 Kamu pernah makan gak Nggak pernah Roti Dikasih telur Kasih Ini Salada Terus kasih ini Spicy tuna Apa ini Nggak tahu Pronas Daging sapi Lonceon Ada dua guys Cornet 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 Ini Tuh Ada dua Cornetnya Ada dua Yang terakhir ini Ada Chicken sauce Oh ini sausnya Saus Sosis ayam Kombinasi Siap makan Besok ini mah Buat ini Yang aku pernah makan Sini kali ya guys Nih Sarden Dari Pronas Ini aku udah pernah coba Kalau yang lainnya Belum Kayak ini Abon Ini ada Cornetnya Terus ini ada Apa ini Cornet juga ya Ini Daging sapi Rasa daging sapi Terus ini ada Saos Aku baru mau coba ya Ini baru Ini baru Tidur Jadi Awalannya Kita sudah Unboxing Dan nanti kita lanjut Dengan Nyobain Masakannya Masakannya Ini besok Mau aku bikin Sarapan ya Ini buat Sarapan si Matthew Kita lanjut Besok aja Oke Hai guys Hai guys Selamat pagi Ini aku baru aja Bangun tidur Dan sekarang Aku mau lanjut Masak Untuk sarapan pagi Dulu ya guys Kayaknya ini Matthew Nggak sempat sarapan Karena dia udah terlambat Dia harus berangkat ke sekolah ya Jadi aku mau bikin sarapan Untuk suami aku aja So disini sudah ada Bahan-bahannya Kenapa kayak gini sih Ada bahan-bahannya nih Di bawah Sudah aku siapin Oke guys Jadi yang pertama Ini aku panasin minyak goreng dulu ya Kita tumis bawang merah Sama bawang putih ya Karena ini minyaknya udah panas Selanjutnya tomat Setelah tomat Kasih masuk sarden Ini aku pakai sarden Yang dikasih Mbak Nataya Baru diunboxing Tadi malam ya guys Selanjutnya ini Kalengnya kita Kasih air ya Airnya kita tuang Kedalam masakan Kita diamkan Kita diamkan sampai airnya mendidih Oke Airnya sudah mendidih Kita kasih Mie goreng ya Bumbunya Bumbunya jangan lupa Ini bumbu dari mie goreng ya Bumbunya jangan lupa Ini bumbu dari mie goreng ya Kasih lada bubunya Kasih lada bubunya Kasih roiko Secukupnya ya Tunggu Tunggu mienya mateng Habis itu ini udah selesai Siap disajikan Ini enak banget ini guys Cocok buat sarapan Makan siang juga bisa Sama makan malam juga bisa Enak Enggak asing Sabernya masih Ikannya masih Masih Guys kita sarapan dulu Tutup kucing Masih panas ya Tetap aja bisa naik Selang kucing Kasih kuahnya dikit Nanti Gingasih Lama banget Nggak sarapan Kayak gini ya Aku biasanya Nggak sarapan Tapi karena sarden Aku jadi teman sarapan Baru dibilang Habis bilang Coba di cek Nggak Dia nyari sumbernya Nunggu dia Ada kucing Di belakang kamera Enak sekali Enak sekali Maling Nunggu dia Nunggu dia Nunggu dia Nunggu dia Nunggu dia Terima kasih kan nikuti neb ah Ini enak banget Sarapan kayak gini Ini kebiasaannya Orang Kalimantan ya Sarden dicampur mie Dulu Kalau mau ke sekolah Selalu dimasakin Seperti ini Mama saya masak aja Dan itu pasti rebutan guys Karena kita di rumah Ada Berapa orang ya Mama, Papa, Cece, Aku Nono, Popoy Ada 6 orang di rumah Masaknya cuma mie 1 Sama sarden 1 Lebih sedikit yang aku masak Hari ini guys Lebih sedikit dari itu Jadi dibuat rebutan Sardennya Kadang udah diporsi sedikit-sedikit gitu Biar semuanya ke bagian Oke guys Vlog kali ini aku akhiri dulu sampai disini ya Terima kasih banyak Buat kalian semua yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir Semoga kalian suka ya sama videonya Semoga videonya bisa menghibur Dan menemani kalian di waktu kosong kalian Dimanapun kalian berada Dan semoga juga videonya bisa menginspirasi dan memotivasi kalian semua Sekali lagi terima kasih Kami pamit undur diri Dan sampai jumpa di vlog yang selanjutnya Dadah bye-bye